Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan temukan mie instan kadal warsa. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah minuman kemasan dalam kondisi rusak. Petugas Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Pemerintah Kota Blitar temukan puluhan mie instan kadal warsa masih dicual di pasaran. Selain mie instan kadal warsa, petugas juga mendapat sejumlah minuman kemasan dalam kondisi rusak. Temuan ini didapatkan saat dilakukan rahsia makanan dan minuman di sejumlah minimarket di Kota Blitar. Masih beredarnya makanan dan minuman kadal warsa dan dalam kondisi rusak, disebabkan belum adanya sanksi tegas pada pejual. Rahsia makanan dan minuman digelar untuk menekan mamin berbahaya di pasaran, terutama di bulan Ramadan dan jelang lebaran. Eko Nugroho melaporkan untuk NET.